Saya bacakan ke ujung hadisnya, saya tutup di sini. Lihat kalimatnya. Iza qalal abdu. Kalau seorang hamba sedang salat. Lantas dia mengucapkan kalimat. Iyaka na'budu. Wa iya kanasta'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah hanya untukmu. Dan sekarang kami bermohon solusi hanya kepadamu. Lihat jawabannya. Qala Allah azza wa jalla. Maka kalimat itu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatha bayni wa bayna abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Ini perjanjian. Masya Allah. Saya kasih konsep di Quran ya. Kasih konsep di Quran. Quran surah ke-2 al-Baqarah ayat 2 sampai ke-5. Apa yang paling diharapkan dalam hidup? Entun apa yang paling diharapkan dalam hidup? Wah surga. Surga itu nanti di akhirat ya. Di dunia apa yang paling diharapkan? Wah Masya Allah. Saking banyak yang diharapkan bingung tuh. Nggak ada yang keluar ya. Baik. Hidayah. Hidayah itu kemudahan ya. Hidayah itu kemudahan dalam beraktifitas. Yang kedua kan kebahagiaan ya. Kebahagiaan kesuksesan. Kebahagiaan kesuksesan disebut dengan falah. Orangnya disebut dengan muflih. Perhatikan. Quran surah al-Baqarah. Kedua. Ayat ke-5 dulu. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ula'ika ada hudam ngerabbihim. Wa ula'ika humul muflihah. Ula'ika. Mereka itu. Maksudnya ada di antara manusia. Ada hudam ngerabbihim. Ada hudam, ada alah hudam. Itu beda. Kalau hudam saja. Itu petunjuk. Kemudahan. Tapi kalau alah hudam. Artinya. Petunjuk itu melekat dalam setiap aktivitas yang dijalani. Nempel. Makanya ada bahasa anda. Anda itu melekat di atas. Misal. Ini ya. Al-Qalam al-Maktab. Spidol ini di atas meja. Kalau pakai ala nempel begini. Kalau ada jarak namanya fauqa. Al-Qalam fauqa al-Maktab. Spidol ini di atas meja. Tapi ada jarak begini. Tapi kalau sudah ala. Nempel. Ketika Allah mengatakan. Berfirman di Al-Baqarah ayat kelima itu. Ula'ika ala hudam ngerabbihim. Bukan fauqa hudam. Kalau fauqa artinya gak melekat. Tapi kalau ala melekat. Jadi ada orang yang setiap aktivitasnya diberi petunjuk oleh Allah. Masya Allah. Mau makan. Cari makannya ditunjukkan oleh Allah. Ini haram. Dibuat keadaan. Dibikin macet. Dibikin ketinggalan. Supaya gak ngejar ke situ. Dibelokan ke tempat yang lainnya. Bahasa manusianya. Gak dapet tuh. Tidak. Tapi bahasa imannya mengatakan. Allah tidak menginginkan yang itu. Pindah kamu. Cari yang lain. Masya Allah. Cari pekerjaan. Ada maksiatnya dialihkan di situ. Bahasa manusianya gak diterima. Masya Allah. Lamaran sini. Lamaran situ. Masya Allah. Saya tidak ringan dengan itu. Paling kan. Dibuat berbeda oleh Allah. Di setiap semuanya Pak. Semuanya. Di semua aktivitas. Langkahnya diatur. Orang pandangannya semua dilihat. Dia tidak. Pandangannya zikir. Lisannya zikir. Kan jalannya zikir. Masya Allah. Keluar rumah. Beda langkahnya dengan masuk rumah. Menggunakan sepatunya. Beda dengan melepas sepatunya. Lain. Ada petunjuk. Masya Allah. Dan hidupnya bahagia. Bahagia. Tenang. Kadang-kadang dalam beberapa situasi. Ketenangan itu lebih penting. Daripada materi yang dipegang. Coba saya tanyain. Baik. Jangan maksa milihnya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah. Atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga. Sehat tapi gelisah. Atau sakit tapi tenang. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi teman-teman sekalian. Kebahagiaan itu penting. Ketenangan itu penting. Nah ada orang yang hidupnya mendapat petunjuk dari Allah. Plus tenang. Bahagia. Siapa mereka? Karena ulaika. Kalimat ulaika itu selalu terkait dengan kalimat sebelumnya. Perhatikan ayat 2 sampai 4. Ternyata mereka itu mutaqin. Siapa mutaqin ini? Lihat kalimatnya. Masya Allah. Lihat belum minta. Sudah Allah tunjukkan. Biasanya kan Bapak Ibu minta ya. Ya Allah. Mohon berikan kemudahan pada anak saya. Berikan kemudahan pada pekerjaan saya. Berikan kemudahan pada rumah tangga saya. Kalau Allah hudan itu tidak minta sudah turun kemudahannya. Siapa mereka itu? Lihat ayat 3-nya. Tidak disebutkan seorang beriman. Syarat iman pertama kali apa? Baik. Seseorang dikatakan beriman. Syarat pertamanya. Rukun iman itu apa? Rukun iman syarat pertamanya? Beriman pada siapa? Allah. Ketika anda beriman kepada Allah. Kalimat apa yang diucapkan? Ashadu an la ilaha in Allah. Ketika kalimat iman. Maaf. Perhatikan kalimatnya. Disebutkan dalam Quran. Kemudian ditaksirkan di ayat lain dan di hadith-hadith kalimat ini menunjukkan kepada Allah. Lihat sekarang. Ketika disebutkan nama Allah di sini dengan fungsi iman. Setelah itu yang muncul kalimat ibadah. Alladzina yu'minuna bil-ghaib. Iman selain itu apa? Wayuqimunas salat. Wa mimma razaqnahu bil-saqon. Saya bahas satu saja karena keterbatasan waktu kita. Saya bahas satu saja sebagai contoh. Perhatikan. Setelah ada kalimat iman yang dimaksudkan Allah. Karena itu disebut bil-ghaib di sini. Muncul kalimat ibadah. Wayuqimunas salat. Sekarang cek. Kata salat di sini. Digabungkan dengan kata yuqimun. Dikaitkan dengan doa. Nanti saya berikan contoh-contoh di Qurannya langsung. Supaya bisa lebih jelas lagi. As-salat. Supaya lebih nampak insya Allah. Bismillah. Terlihat insya Allah? Apa yang terlihat? Saya belum tulis apa-apa ya? Anda makan apa ya? Sampai bisa melihat yang belum terlihat. Luar biasa. Bismillah. Salat. Mesti seperti ini. Kalau tidak seperti ini. ada yang perlu diperbaiki dalam tulisannya. Ya karena rasa musman ini pasti seperti ini. Baik ya? Kalimat salat. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Kalau seperti ini. Ini bentuk tunggal. Satu. Laksin? Baik. Kalau seperti ini. Bentuk jamaah. Seperti Al-Baqarah 230. Posisi paling kanan sebelah atas. Hafibu ala shorawat. Sebegini. Jelas disini? Baik. Ini bentuk tunggal. Ini jamaah. Tapi kalau seperti ini. Ini gabungan dari kedua makna ini. Saya ulang. Ini tunggal. Ini apa? Jamaah. Kalau bentuk seperti ini. Gabungan dari keduanya. Artinya. Bentuk jamaah yang bisa dilakukan secara tunggal. Bentuk jamaah yang bisa dikerjakan secara tunggal. Baik. Sholat itu kalau tidak berjamah. Kalau tidak bisa berjamah. Maka sholatnya? Sendirian kan? Baik. Sekarang perhatikan. Kalimat sholatnya berbentuk jamaah. Jamaah itu? Maaf. Satu atau dua? Dua? Bukan. Banyak. Banyak. Baik. Banyak. Apa artinya? Ternyata Masya Allah. Sholat yang dimintakan kepada kita untuk dikerjakan. Ternyata bukan satu. Bukan dua. Banyak. Semakin banyak Anda bisa meningkatkan sholat. Sesuai dengan ketentuannya. Maka semakin cepat Allah memberikan rahmat kepada kita. Semakin banyak Anda meningkatkan kuantitas ibadah. Semakin cepat Allah mengambulkan doa kita. Tanpa harus kita lengkapkan. Bahkan saat terfikirkan. Bisa dikabulkan. Sekarang saya mau tanya. Sholat yang kita kerjakan dalam sehari berapa waktu? Lima. Berapa waktu? Masya Allah. Usia sampai segini. Masya lima waktu juga. Tujuh belas rokaat juga. Lima waktu itu. Tujuh belas rokaat. Itu rokaat standar. Anak kecil pun yang tujuh tahun. Tujuh belas rokaat juga. Lima waktu juga. Ada anak tujuh tahun mengerjakan sholat. Tujuh belas rokaat. Anda diberikan tujuh puluh tahun. Masya tujuh belas rokaat juga. Anda lutut berapa tahun lagi untuk meningkatkan. Dengan menambah sunnah-sunnahnya. Baik. Yang standar. Berapa rokaat itu nih? Tau dari mana? Kur'an surah ke tujuh belas. Ayat ke tujuh puluh delapan. Ini semua harus dijaga. Di Kur'an surah kedua ayat dua ratus tiga puluh delapan. Waktu spesifiknya di Kur'an surah ke sebelas ayat ke seratus empat belas. Ini yang lima waktu. Makanya saya tuliskan supaya bisa dilihat ya. Baik. Bismillah. Satu, Kur'an surah ke tujuh belas ayat ke tujuh puluh delapan. Ini yang standar. Kedua, Kur'an surah ke dua ayat dua ratus tiga puluh delapan. Ini perintah untuk menjaganya supaya tidak ditinggalkan. Kapan waktu ditunaikan ya? Itu ada di Kur'an surah ke sebelas. Ayat seratus empat belas. Sekarang fokus bersama kami. Bapak ibu sekalian. Maaf, ini baru standar. Jadi kalau anda baru mengerjakan yang standar kemudian berdoa kepada Allah. Jangankan anda yang lain pun melakukan yang sama. Anda sholat maghrib tiga rakaat. Masya Allah habis maghrib anda berdoa. Ya Allah mudahkan urusanku. Kata Allah bukan kamu aja. Yang lain juga sholat maghrib doanya sama. Masya Allah. Jadi ketika anda meminta lebih, anda harus tingkatkan lebih dari amal yang lain. Ya tingkatkan, tingkatkan. Semakin anda tingkatkan amalannya, maka Allah percepat pengabulannya. Sekalipun anda tidak mohonkan itu. Jelas kalimatnya? Baik. Maka coba hadirkan. Tambahan dari yang standar, dalam bahasa agama disebut dengan sunnah namanya. Jelas ya? Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka rumusnya ketika Allah menyebutkan kalimat sholat dengan kata banyak, keluarkan tambahan-tambahan sunnahnya. Ada apa saja? Rawatih. Berapa rakaat? Tau dari mana? Dari At-Tirmidhi nomor hadis 586. Dari Ummu Habibah gitu kan? Beliau menyampaikan, Siapa yang salat 12 rakaat? Mengiringi salat fardunya siang dengan malamnya. Apa saja itu? 4 rakaat sebelum buhar. Baik. 2 rakaat setelahnya. 6. 2 rakaat setelah maghrib. 8 rakaat setelah 10 rakaat sebelum subuh. Berapa jadinya? 12. Sekarang, maaf, saya mau buhur nih. Berapa rakaat tadi? Komliahnya? 4 rakaat. Waktunya tinggal 2 menit. Berapa yang saya kerjakan? Tau dari mana? Baik. Al-Bukhari nomor hadis 812. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan 4 rakaatnya, ya bisa tinggal 2 menit. Anda jangan paksakan buru-buru. Oh berarti 4 rakaat bagi 2 nih. Semenit-semenit ya? Ya pada Anda nggak akan maksimal ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ambil rumus di Al-Bukhari nomor hadis 812. Itu dari Ibn Umar. Kata beliau, Saya hafal petunjuk dari Rasulullah SAW 10 rakaat. 10 rakaat. Ini rakaatnya di Qabla Allah. 2 rakaat sebelum buhur. Kenapa ada 2 hadis ini? Maksudnya yang satu disampaikan dalam keadaan yang tenang. Waktunya masih luang. Satu lagi dalam keadaan yang tidak mencukupkan bagi kita menunaikan 4 rakaat. Belas ya? Baik. Baik. Ayo 12 rakaat rawat ini. Ada tahajudnya malamnya. Masya Allah. Nabi, Rasul, orang paling bahagian di muka bumi. Paling taqwa, dekat dengan Allah. Pemimpin tertinggi. Masya Allah. Panglima, khalifah terbesar, presiden juga. Masya Allah. Masih menunaikan tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Rakaat pertama. Rakaat pertama. Ingat, bengkak kaki itu bukan setelah selesai. Rakaat yang pertama. Sayyidah Aisyah ketika bergeser tangannya, mendapati rasulah selesai dalam salat khusyuh luar biasa. Begitu dilihat kakinya bengkak. Dengan syahdunya ketika Nabi Salam dia katakan, Ya Rasulullah, kenapa mesti seperti ini? Sampai kakinya bengkak. Alam takun maksuman. Bukankah kau dijaga dari berbuat salah. Alam takun benpunan. Bukankah kau dijamin masuk surga. Dijamin. Kalimat dijamin masuk surga. Apa jawab Nabi? Ringan saja mengatakan. Afala akuno anten syakura. Apa nggak boleh aku mensyukuri semua niimat itu? Menjadi hamba yang bersyukur. Rasul masih tahajud sampai kakinya bengkak. Rokahan pertama. Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Surga belum jelas. Amalan merantakan. Dijamin menegangkan. Jepankan sholat sunnah. Sholat wajibnya masih tertinggal. Cita-cita masuk surga. Pengennya dengan Nabi lagi kan? Masya Allah. Amal ini ada di mana? Ini masalah di sini. Teman-teman sekalian ini tidak mudah. Tapi makanya kita harus tingkatkan. Maksimalkan. Pernah Hudaifah Ali Amali dengan Abdullah bin Masud ingin meniru itu. Ingin bermakbum di belakang Nabi. Kenapa sampai luar biasa katanya? Lama berdininya. Pengen tahu apa yang dibaca. Kata Sayyidah Aisyah, لَتَسْعَلَنْ حَسْنِهِنَّ وَطُلِهِنَّ Nggak usah ditanya bagaimana bagusnya dan panjangnya bacaannya. Begitu satu kali pernah ikut di belakang Nabi. Masya Allah. Rakaat pertama itu kenapa sampai bangkak. Al-Baqarah 100 ayat. Belum selesai. Jangan duduk bergeleng. Ternyata belum rokok. Dikira rokok, diteruskan. Sampai ke Al-Imran. Al-Baqarah itu 286 ayat. Al-Imran 200 ayat. Dikira akan rokok sampai ke An-Nisa. 176 ayat. Baru di situ kemudian beliau rokok. Lima juz empat halaman. Nabi Rasul. Surganya jelas, lima juz empat halaman. Rakaat pertamanya. Sampai bengkak kakinya. Besoknya Abdullah bin Mas'ud dan Khudhaif Ali Abani tidak ikutan lagi. Bukan karena capek. Bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud. Saya selalu menduga kapan Nabi rokoknya. Kayaknya sekarang. Eh bukan. Kayaknya sekarang. Tidak jadi. Saya khawatir tidak khusyuk pada Dini Zaya. Sahabat biasa. Selama biasa dia. Cuma menduga kapan Nabi? Nabi akan rokoknya. Di poinnya teman-teman sekalian. Nabi Zaya itu menambah ibadah. Masa kita yang bukan Nabi enggak? Dan apa poin dibalik ini? Ketika Anda bisa meningkatkan ibadah. Radikan. Semua Nabi dan Rasul orang-orang sholih yang disebutkan di Quran. Itu Masya Allah. Ketika punya persoalan. Mereka meningkatkan ibadahnya. Sekarang saya kasih satu contoh saja. Nabi Zakaria. Tadi saya kasih uraian sholat kan ya? Maka contohnya pun mesti sholat lagi ya? Saya ambil sholat. Itu Nabi pun sholat. Nabi sholat. Ingat. Sebelum kita dan Nabi Muhammad SAW diutus, Nabi sebelumnya semua sudah sholat. Ingat ya? Nabi Musa sholat. Al-Waqarah 43. Nabi Isa sholat. Mariam ayat 31. Kemudian Nabi Zakaria sholat. Kurang salah 3 ayat 38. Ali Imran ayat 38 sampai 39. Saya berikan situasinya dengan singkat saja. Beliau berumah tangga. Kadar Allah setelah puluhan tahun. Dengan situasi tidak biasa. Rambutnya sudah memutih. Fisiknya begitu letih. Kadar Allah belum dikarni keturunan. Terus. Istri ya. Maafkan saya para ibu sekalian. Istrinya divonis secara menis. Itu monofos dan mandul. Jadi secara klinis sudah tidak mungkin dapat keturunan. Yang paling menarik. Nabi Zakaria tidak mengeluh. Lihat ayatnya. Yang Anda bisa lihat di Quran surah 19 dulu misalnya kan. Dari ayat ketiganya. Ayat ketiganya. Masya Allah. Kaf ha'ya'in so'at zikru rahmati rabbika abdahu zakariya. Lihat. Ithna'la rabbahu nida'an khafiya. Ketika beliau menyeru Tuhannya. Kepada Allah memohon. Ayat keempatnya. Kala rabbi inni wahana la'azmu mindi. Wajta'ala raksu syaibah. Wajta'ala raksu syaibah. Walam akum bidua'aika rabbi syaqiyah. Ya Allah. Saya menerima ketentuanmu sampai saat ini. Hingga rambutku memutih. Fisikku begitu letih. Tapi saya tidak pernah putus. Bermohon kepadamu. Saya tidak mengeluhi Allah. Nabi Rasul. Dekat dengan Allah. Orang paling taqwa. Diuji puluhan tahun. Tidak mengeluh. Anda bukan Nabi. Bukan Rasul. Kenapa baru beberapa menit mengalami ujian sudah mengeluh? Ya Allah mengapa saya? Ya memang kamu. Kamu yang sanggup. Yang lain tidak. Gitu-gitu. Tapi yang paling menarik. Ketika situasi itu muncul. Apa yang dilakukan? Salat. Quran serah ketiga. Al-Imranah 38 sampai 39. Beliau tunaikin salat. Dalam salat yang bermohon kepada Allah. Hunanika da'an zakariya rabba. Qala rabbi hamdi bin ladunka faryatantalli. Wa inna kasamu'an tu'a. Di mihrabnya beliau bermohon kepada Allah. Tuhan ya. Menyampaikan ya Allah. Lihat kalimatnya. Semua mengatakan. Saya tidak mungkin punya ketorohan. Lihat rumus Quran ya. Lihat rumus Quran yang pertama. Semua mengatakan. Tidak mungkin saya dapat. Maka saya hanya bermohon kepadamu sekarang saja ya Allah. Hanya bermohon kepadamu saja ya Allah. Hanya engkau yang dengar doa saya. Kalau pada yang mendengar saja tidak bisa mengabulkan. Lantas kepada siapa lagi saya mesti mengeluhkan. Memohonkan. Allahu Akbar. Lihat kalimatnya. Jadi ada rumus di Quran. Kalau semua orang sudah mengangkat tangannya. Hena mereka katakan ini gak bisa bu. Ini gak mungkin pak. Ini kata Quran tanda pertama. Bahwa anda diminta segera bermunajat kepada Allah. Tinggalkan makhluk karena Allah yang langsung memberikan kepada anda tanpa kandang. Karena itu jangan buang-buang waktu. Ada pekerjaan sulit. Semua orang mengatakan tidak. Langsung kepada Allah. Itu pertanda itu. Sudah diarahkan. Yang paling menarik ketika bermohon itu. Selesai permohonannya. Belum selesai sholatnya. Tiba-tiba turun jawaban. Lihat kalimatnya. Ayat 39-nya. Fanaadatul malaikatu. Wahuwa qa'imun yusalli fil mihrab. Yusalli fil mihrab. Annallah yubashuruka biyahya. Tiba-tiba datang malaikat. Menyampaikan kepada beliau. Sedangkan Nabi Zakaria ini masih berdiri dalam sholatnya. Maaf. Belum selesai sholatnya. Jadi doanya baru selesai. Dalam keadaan berdiri. Sholatnya belum tuntas diselesaikan. Masih sholat. Tiba-tiba turun jawaban. Allah kasihkan bergembira. Anda akan punya anak. Namanya langsung dari Allah Yahya. Hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mendul. Kata Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Teman-teman sekalian. Nabi Zakaria sholat dulu. Berdoa baru dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum sholat ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Lihat kalimatnya Al-Baqarah ayat ke-45. Posisi paling kanan sebelah bawah. Wasta'inu bis sabri wassalat. Wasta'inu. Jika Anda punya persoalan dalam hidup. Terima dengan sabar. Mohonkan kepada aku saat sholat. Masya Allah. Kalimatnya Wasta'inu. Ini kalimat perintah. Kalau kalimat Wasta'inu dirubah ke dalam bentuk permohonan. Maka berubah kalimatnya menjadi. Nasta'in. Nasta'in. Saya mau tanya. Pernahkah kita membaca kalimat Nasta'in saat sholat? Baik. Dibaca saat ruku atau sujud? Berdiri. Bukan ruku, bukan sujud. Berdiri kan? Nabi Zakaria memohon saat berdiri. Kita diperintahkan sholat. Saat berdiri kita ucapkan. Iyakana'budu. Waiyakana'budu. Perhatikan. Iyakana'budu. Ya Allah. Sekarang kami hanya beribadah kepadamu. Ingat. Fungsi Allah disini terkait dengan ibadah. Disitu dicantohkan sholat. Ya Allah. Sekarang kami ibadah hanya kepadamu, Ya Allah. Waiyakana'budu. Sekarang kami punya persoalan dalam hidup. Kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Ketika Anda mengucapkan kalimat itu. Hadis kudsi. Di Abu Daud, nomor hadis 649. Abu Daud itu ada 4800 hadis. 15 hadis kudsi. Posisi nomor kedua hadis kudsi, nomor 649 dari Abu Hurairah. Saya bacakan ke ujung hadisnya. Saya tutup di sini. Lihat kalimatnya. Kalau seorang hamba sedang sholat. Lantas dia mengucapkan kalimat. Iyakana'budu. Wa iyakana'sta'in. Ya Allah. Sekarang kami ibadah hanya untukmu. Dan sekarang kami bermohon solusi hanya kepadamu. Lihat jawabannya. Kala Allah tu'azza wa jalla. Maka kalimat itu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hada baini wa baini abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Ini perjanjian. Dan Allah tidak mungkin mengingkali janjinya. Quran surah 3 ayat 9. Inmallah la yukhliful mi'i'in. Tidak mungkin. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Dan untuk hambaku kalau benar sholatnya. Kalau benar sholatnya. Masalah. Apapun yang dia minta sekarang. Aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta sekarang. Aku akan kabulkan. Jadi kalau ibadah kita benar. Anda Masya Allah. Tidak bermohon pun. Allah berikan kemudahan. Ula'ika'ala. Halahudin. Jadi kalau Anda bermohon kepada Allah masih lambat. Ibadah Anda belum benar. Ada yang gak sempurna gitu kan. Ada yang sering sholat. Sholatnya rajin. Banyak ditingkatkan. Cuma mohon maaf. Kalimat sholat di Al-Baqarah itu dimulai dengan yuqimun. Wayıqimunassalah. Dan setiap kalimat sholat di Quran. Umumnya menggunakan kata aqim. Waakimussalah. Aqimissalah. Yuqimunassalah. Artinya sempurna. Jadi kalau ada orang sholat. Banyak sholatnya. Masih belum terijabah doanya. Barangkali sholatnya belum sempurna. Karena itulah Nabi sangat ketat dalam perihal sholat. Bahkan pernah ada seorang sahabat ketika sholat di samping Nabi. Itu diminta diulang oleh Nabi. Ulang. Baik. Itulah sebelum sini. Baik. Jadi korelasi positifnya. Bahwa. Maaf. Doa yang kita mohonkan terkait dengan nama Allah ini. Akan cepat terkabulkan jika kita menjaga sifat uluhiyahnya. Yang kedua jika kita tingkatkan sifat. Ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.